Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri sekaligus membuka secara resmi Kepiar Gelar Karya dan Pelepasan Siswa-Siswi SMK Negeri 2 Batanghari, Senin 29 April 2024 Acara tersebut ditandai dengan penguntingan pita dan pemukulan gong oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani Didampingi Wakil Bupati Batanghari dan Ketua DPRD Batanghari Serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Samsu Rizal Abdullah Sani dalam sambutannya menyambut baik kegiatan positif yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 2 Batanghari ini Dalam upaya bersama untuk mengembangkan bakat dan kreativitas siswa Guna meningkatkan dan melatih kepercayaan diri untuk memberikan penampilan terbaik Serta berusaha untuk fokus pada keahlian yang dimiliki Selain itu juga sebagai sarana menampah wawasan pengetahuan seni budaya dan hiburan untuk siswa-siswi Karena proses belajar mengajar tidak hanya secara klasik tetapi juga di luar kelas Abdullah Sani menjelaskan bahwa penguasaan akademik siswa dan siswi adalah penting Namun kemampuan akademik tetap harus didorong Sehingga semua siswa-siswi berprestasi sesuai dengan bakat dan keahliannya Bapak Ibu yang saya hormati pemerintah Provinsi Jambi saat ini sangat berkomitmen Untuk mendorong minat siswa-siswi dan berkembangnya SMK di Provinsi Jambi ini Antaranya melalui bantuan pendidikan dan beasiswa Dimana realisasi bantuan pendidikan atau beasiswa untuk SMK Sampai dengan tahun 2023 Insya Allah Alhamdulillah sebanyak 3.732 siswa-siswa Jadi harapan kita bersama bahwa lembaga ini dapat mencetak sumber daya manusia yang terampil Dalam kesempatan ini Abdullah Sani berharap SMK Negeri 2 Batanghari dapat terus meningkatkan kualitas Eksistensi dan kinerjanya Dalam menciptakan para siswa-siswa yang memiliki jiwa entrepreneur Dan memiliki kemampuan hard skill dan soft skill yang baik Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan